Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar Kita jumpa lagi di channel ini Di setiap rumah, kantor ataupun bangunan Pastinya memiliki pintu Salah satu pintu yang sering digunakan adalah pintu kayu Bisa teman-teman lihat Di lantai ini adalah bekas dari pintu yang seret Sampai membekas dan akan sulit kita hilangkan Nah, pernahkah di rumah kalian mengalami pintu yang seret? Pintu kayu yang seret biasanya terjadi saat musim hujan ya Karena biasanya musim hujan bisa membuat kayu menjadi lebih lembab Dan ini akan membuat pintu kayu di rumah kita menjadi seret Dan juga sulit untuk dibuka dan juga ditutup Penyebab seretnya tersebut adalah terjadinya pemuayan Terutama jika pintu kita terpapar sinar matahari Ataupun suhu ekstrim dengan intensitas yang tinggi Nah teman-teman semua disini saya akan berbagi ya Bagaimana cara mengatasi pintu yang seret Kita bisa menggunakan karet seperti yang teman-teman saat ini lihat Dengan menggunakan karet seperti ini Pintu yang tadinya seret kemudian kita perbesar terlebih dahulu ya Nah ketika memperbesar biasanya kita bisa terlalu kebesaran Ataupun masih terlalu kecil Dengan menggunakan karet ini kita bisa mengatasi hal tersebut Jadinya pintu kita tidak seret Namun tetap tertutup dari masuknya binatang-binatang kecil Yang kemungkinan bisa masuk melalui selak-selak di antara pintu dan juga lantai Dengan menggunakan alat berbahan dasar karet ini Kita tidak akan lagi kesulitan membuka pintu yang seret Pemasangannya juga cukup mudah hanya menggunakan double tip Kita cukup pasangkan di bagian bawah pintu Dan kita sesuaikan panjangnya Untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi di bawah ya Silahkan teman-teman lihat sendiri dan langsung saja beli apabila membutuhkan Sekarang pintu di rumah kita sangat mudah untuk kita buka tutup Dan kelebihannya kita tidak perlu takut Pada saat pemotongannya terlalu longgar ya Karena ukurannya tidak usah terlalu presisi Semoga informasi ini bisa bermanfaat Silahkan bagikan apabila teman-teman semua membutuhkan Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati